Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 Disini kami akan Menampilkan hasil dari pengamatan Hama pada padi Yang ada di sawah di Minum Martani ini Sebelum itu Alangkah baiknya Saya dan teman-teman saya memperkenalkan Dirinya masing-masing terlebih dahulu Nama saya Anfaku Azaldebura Dengan NIM 241 Saya Rehan Gusti Wijaksono Dengan NIM 225 Saya Francisku Susengaditya Dengan NIM 243 Saya Sini Kutuma dengan NIM 183 Saya Sipapuri Agustin Dengan NIM 195 Berikut hasil dari pengamatan Kami semua Pada pengamatan kali ini Ditemukan hama Yaitu keong Atau pila ampulasea Menyerang pada malam hari Dengan membuat lubang-lubang Tidak beraturan Serangan ditandai dengan adanya Bekas sendir sedikit menghilat Dan kotoran Cara mengendalikannya Dengan pengungutan telur keong Menaburkan kapur Pengelolaan air Dan penggunaan umpan Musuh alami keong Yaitu bebek Bebek yang ditempatkan di sawah Selama persiapan lahan Tahap akhir Atau setelah tanaman Tumbuh cukup besar Agar dapat memakan keong Secara langsung Kemudian pada pengamatan kali ini Kami juga menemukan Hama lain Yaitu burung pipit Burung pipit Atau loncora SP Atau biasa disebut dengan Burung emprit Merupakan Hama yang menyerang Areal pertanaman Secara bergerombolan Serangan burung pipit Pada tanaman padi Menyebabkan biji hamba Bulir padi mengeling Dan banyak biji Yang hilang akibat rontok Cara mengendalikannya Yaitu Melakukan penanaman serentak Memasang jaring Sebagai perangkap Menanam tanaman mencolok Memasang kepingan CD atau DVD bekas Dan plastik mengkilap Serta layang-layang Musuh alami burung pipit Adalah burung elang Burung pipit ini Akan sangat takut Dengan suara elang Selanjutnya Kami juga menemukan Hama walang sangit Atau Leptocorisa Oratorius Fabricius Walang sangit Menyerang tanaman padi Dengan cara Menghisap cairan Tangkai bunga Serta bulir padi Pada fase pengisian Bulir Dan pemasakan bulir Sehingga Pengisian bulir padi Tidak sempurna Bahkan seringkali Menyebabkan Bulir padi Hampa Tanaman padi Yang terserang Hampa ini Akan menghasilkan Beras yang berkualitas Buruk Beras yang dihasilkan Akan mengapur Dan berubah warna Cara mengendalikannya Yaitu Dengan sanitasi lahan Penanaman secara Serentak Agensi hayati Yaitu parasitoid Dan jamur Kemudian Menggunakan Perangkap Serta Menggunakan Insektisida Kimia Musuh alami Walang sangit Yaitu Laba-laba Laba-laba Tidak membuat Sarang sebagai Perangkap Tetapi Menyerang Mangsanya Secara langsung Kemampuan Laba-laba Memangsahama Beragam Menurut Jenis dan Umur Mangsanya Laba-laba Akan memangsah Nimbah Dan Imakohama Berikutnya Yaitu Perhitungan Intensitas Serangan Intensitas Serangan Dihitung Menggunakan Rumus IS Sama dengan N kecil Dibagi N besar Dikali 100% Dengan N kecil Yaitu Tanaman Yang terserang Hama N besar Yaitu Jumlah Sempel Tanaman Hama Yang pertama Yaitu Keong Dari 15 Sempel Yang diamati Ditemukan 2 Sempel Yang terserang Keong Sehingga Diperoleh Intensitas Serangan Sebesar 13,3% Selanjutnya Yaitu Sebesar 46,6% Yang artinya Kurang dari Setengah Bagian Penanaman Padi Yang diserang Oleh Hama Sekian Hasil Pengamatan Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Burukatuh Min Min limits Min Min Terima kasih.